Kepada Bapak Erick, tempat dan waktu dipersilahkan untuk pemaparan materi. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nanti 25 persen di akhir kita akan ada, maksudnya tidak hanya searah pembicaraan, tapi dua arah ya, supaya lebih hidup gitu pemaparan materi tersebut. Karena sebetulnya kalau kurangnya dari webinar tersebut apa, susah untuk bertatap muka dan juga susah untuk dibuat interaksi. Iya, betul sekali Pak. Jadi masalahnya sekarang ini memang betul, sektor pariwisata ini sangat-sangat terdampak buruk ya untuk dikarenakan kondisi COVID ini. Tapi bagaimanapun kita bisa menghadapinya, insya Allah ya, dengan new era tersebut. Dan bersiap-siap kita harus optimis ke depan nih Indonesia akan jadi tujuan yang boleh dibilang the most favorite one. Karena mungkin untuk tahun ini, untuk tahun 2020 banyak para wisatawan yang menahan diri untuk tidak traveling. Nah itu, jadi mungkin akan membludak, mudah-mudahan akan membludak. Keinginan mereka juga, para wisatawan itu kebanyakan repeater, tidak tertahan. Tapi, kalau melihat dari paparan hari ini, temanya ya, bagaimana cara membuat turis wisatawan atau wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sekarang, rekan-rekan tahu semuanya, jumlah wisatawan ke Indonesia ini memang sangat banyak, terutama dari Eropa. Bisa dilihat mungkin, pertama nih, jumlahnya yang paling banyak itu Belanda, Jerman, kemudian mana lagi Perancis. Tapi sekarang Perancis lagi ada masalah ya, seperti tahu sendiri mungkin ya. Nah itu, nah kemudian banyak lagi negara yang istilahnya itu sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Tapi, bagaimana cara kita untuk bisa membuat wisatawan mancanegara itu ya, datang ke Indonesia. Ya, di luar dari repeater tersebut. Oke, sebentar. Oke, yang paling penting yaitu... Kalau ini, kalau wisata-wisata global atau wisata umum, wisata umum ini seperti misalnya kalau untuk turis wisatawan mancanegara, itu banyak datang dari Jakarta terus ke Bali, yang dinamakan Overland. Itu durasinya antara seminggu sampai... Nah, kira-kira selesai... Bicara silahkan. Mute speakernya. Ada... Ya, jadi boleh dibuka... Kalau turis Overland, kita Jakarta, Bandung, Jogja ya. Kemudian ke Bali, yang berakhir di Bali. Tapi pernah dengar mengenai wisata petualangan? Sangat? Kayaknya belum ya. Belum. Jogja, ada turun merapi? Oh ya. Nah, itu turun merapi, petualangan. Mas, menjadi yang lain daripada yang lain. Tidak pernah ke Bromo, belum? Belum. Belum sih, Tuhan. Belum, ini. Belum. Tapi kayaknya teman-teman yang lain, udah. Kayaknya teman-teman yang lain, udah. Oke. Yang buruk tidak mau bersuara, angkat tangan ya. Saya bisa tahu. Ini yang menampilkan wajah, bisa angkat tangan. Ada yang pernah ke Bromo, belum? Kemudian, teman-teman ini. Itu kemasannya dibuat. Ya, jam tiga tuh. Itu suatu ulangan juga, karena naik. Dan juga biasa. Kalau modul biasa itu nggak bisa sampai ke penanjakan tersebut. Karena memang dia punya track sangat berat. Nah, itu pun suatu petualangan. Nah, jadi sesuatu yang lain daripada yang lain, itu bisa membuat para wisatawan sangat tertarik. Karena lain dari biasanya. Dan bisa dikenang sampai kapanpun. Nah, jadi maksud saya, buatlah suatu tur. Kalau Anda nanti menjadi tur operator di travel agent, ya. Buatlah suatu tur yang lain daripada yang lain, dengan menampilkan gambar-gambar dan penerangan yang cukup menarik. Nah, itu. Yang dibilang, bukan wisata global, tapi namanya special interest. Pernah dengar special interest? Pertama, tidak hanya petualangan. Kedua, fotografer pun. Pernah dengar ada tur fotografer? Itu durasinya lebih lama. Itu yang saya alami. Kalau fotografer, biasanya kalau mengunjungi Borobudur, itu berapa lama? Coba. Kalau Borobudur udah pernah ya? Udah. Udah, udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Yang normal berapa lama, coba? Sampai 2 jam. Iya, guys. Kalau misalnya tur biasa, ya. Sampai 2 jam. Kalau fotografer, saya pernah bawa dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, baru selesai. Wah, itu lalu banget, ya. Jadi, itu yang membuat durasi lebih panjang. Siapa yang lebih untung kalau durasi lebih panjang? Ya, kita sebagai pekerja pariwisata. Dari hotel, restoran, dan juga garis yang disewa. Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu dikarenakan apa? Special interest. Dari gunung ke gunung, itu merupakan special interest juga. Nah, itu poin pertama. Jadi, buatlah paket wisata yang lain daripada yang lain. Yang saya bilang tadi apa? Special interest. Ya, oke. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua. Sudah pernah belajar membuat brosur? Sudah, pak. Sudah. Sudah. Nah, sekarang, kalau misalnya tidak mungkin membuat brosur secara fisik, mungkin membuat brosur secara online. Mungkin saja, pak. Iya, atau dibilang e-brosur, kan? Elektronik brosur. Oke, dalam tema ini, sasaran kita wisatawan mana? Wisatawan lokal dulu, pak. Domestik. Domestik? Iya. Yang lebih itu, ya. Tapi apakah nanti brosur mau tidak diakses oleh wisatawan mancanegara? Mau, pak. Mau. Jadi, kalau wisatawan lokal dulu sesarannya, kita tulis bahasa Indonesia. Tapi, kalau tamu Wisman, dia mengerti nggak? Tidak, pak. Hah? Tidak, kan? Tidak, tidak. Nah, apakah tidak ada salahnya untuk membuat dua bahasa? Tidak salah, ya? Tidak ada salahnya, pak. Tidak ada salahnya. Jadi, lebih bagus dibikin ibrosur terdua. Satu dalam bahasa Indonesia, dibawahnya dalam bahasa? Inggris. Apakah mudah untuk membuat brosur bahasa Inggris? Insya Allah mudah, pak. Insya Allah mudah. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Harus. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena memang bahasa pariwisata ini, meskipun Inggrisnya, tidak seperti bahasa Inggris biasa. Kita harus menggunakan bahasa Inggris yang simple, mudah diperhatikan, dan komprehensif. Kemudian, untuk membuat itu, untuk membuat brosur tersebut, tampilkan harganya juga. Tampilkan harganya juga. Dan, kemudian, berikutnya, tambahkan dengan, dalam brosur tersebut, kondisi cuaca. Mata uang. Mata uang asing. Oke, sebentar. Maaf, ada gangguan. Mata uang asing ya. Karena harganya tampil dalam dua. Pertama dalam rupiah, kedua dalam, apa, mata uang apa kira-kira yang sangat internasional? Mata uang apa yang internasional? Dolar dengan? Dolar dengan. Karena kita marketnya ke Eropa, misalnya. Apa kira-kira mata uangnya? Euro. Euro. Oke. Dan satu lagi ya. Tampilkan juga mengenai keadaan, tadi sini mengenai bahasa, adat istiadat, dan satu lagi yang mungkin sangat penting, dalam ibrosur tersebut apa? Makanan. Karena jangan sampai dibiarkan, tamu-tamu luar itu. Dia salah, ambil makanan. Disangkanya, disangkanya, misalnya kita makan nih, mereka makan, disangkanya sambal tomat, ternyata sambal, 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 apa yang terjadi? Mereka akan sering ke toilet mulus, kan? Nah itu. Jadi, beware of the food in Indonesia, misalnya seperti itu. Nah itu dalam-dalam ibrosur, semuanya harus tampilkan. Oke, baik kita kembali ke situ. Yang pertama tadi mengenai apa? Masih ingat nggak? Special interest, Pak. Special interest. Special interest. Yang kedua? Membuat ibrosur. Ibrosurnya. Membuat ibrosur. Oke. Kemudian yang ketiga, kita sambung lagi, yaitu, memberikan, paketur yang selalu ada di tiap tahun. Maksudnya, paketur yang ada sepanjang tahun. Tapi akankah sama pakai tur sepanjang tahun tersebut? Jelas tidak. Kenapa? Mengingat kita dua musim. Pertama musim kemarau, kedua musim hujan. Iya. Karena apa? Tidak semua tur atraksi, atraksi wisata itu ada diselenggarakan di musim hujan. Misalnya begini. Kalau, nah, rekan-rekan pernah dengar nggak, kalau ke Jogja ada tarian yang bernama, Ramayana. Pernah, pak. Pernah dengar. Iya, wajah. Pernah dengar. Ramayana. Ramayana itu ada di dua tempat. Pertama di pura wisata, kedua di depan Candi Prambanan. Banan. Oke. Nah, yang di Candi Prambanan itu dilakukannya outdoor atau indoor? Outdoor. Outdoor. Kalau hujan gimana? Nggak kebaikan sih, pak. Kalau hujan itu bubar jalan pastinya, kan? Iya. Nah, tapi apakah ada solusinya untuk itu? Agar kita bisa menyaksikan yang tersebut? Pertama solusinya, kita harus tahu kapan tidak ada hujan. Ya. Iya. Kedua, apakah mungkin dilakukan indoor? Ada. Karena ada satu di kota Jogja, di kota Jogja, itu bisa dilaksanakan indoor. Tapi memang, meskipun bisa dilaksanakan indoor, tidak semenarik outdoor. Karena itu memang ciri khas dari apa? Dari tarian tersebut. Itu. Dan kedua, mesti dibilang juga, kita harus tahu keadaannya. Bromo. Ya. Kalau tur ke Bromo, nih, saya tanya sekali lagi, ada yang pernah ke Bromo nggak? Belum, pak. Foto pun belum pernah. Ya, mungkin yang lainnya ada yang pernah ke Bromo. Boleh di-open, tapi pernah baca ya kan? Pernah baca mengenai Bromo kan? Saya udah pernah ke Bromo. Udah pernah ke Bromo. Kira-kira apa yang dilihat di sana? ke Bromo. Kayak ke Gunung Bromo-nya, terus ke Bukit Teletapis. Oke, Bukit Teletapis. Untuk apa? Untuk sel? Sel. Ya, itu. Apa? Itu Instagramable ya. Oke. Kemudian, Gunung Bromo-nya, satu lagi, kalau kita berangkat subuh, lihat apa? Coba. Kenapa kita harus berangkat subuh? Sunrise. 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 Oke. Apakah sunrise bisa dilihat setiap hari? Apakah sunrisenya bagus setiap hari? Cuma di hari-hari tertentu. Nah, itu mesti kita tikbratkan, dan kita dengan orang lokal di sana. Karena orang lokal di sana, misalnya, mereka itu akan tahu. Dari gejala, cuaca, sehari sebelumnya, atau malam sebelumnya. Malam sebelumnya hujan, akankah bagus matahari? Kalau malam sebelumnya tidak hujan, akankah mataharinya bagus? Nah, itu mereka bisa tahu dari itu. Jadi, ya, dari situ kita harus kolaborasi dengan orang ke tempat. Nah, itu. Jadi, tur musiman itu, buatlah tur musiman itu. Jadi, kita harus tahu kapan the best time to visit one place. Karena apa? Karena nanti tamu, itu akan bertanya. Misalnya nih, mereka mau ke bromo. Akankah matahari nanti bagus? Anda akan jawab apa? Coba. Hah? Akan jawab apa? Padahal belum tentu, kita bisa melihat mataharinya bagus atau tidak, kan? Nah, jawabannya apa? Coba. Jawabannya hanya mudah. satu saja. Karena adalah alam. Biasanya, kalau di pertengahan tahun, itu bagus. Tapi mudah-mudahan, besok pagi, kita bisa melihat matahari dengan bagus. Jadi, jangan memberikan janji yang belum tentu, bisa mereka dapat. Mengerti maksud saya? Mengerti. Nah, Karena itu sesuai ini, apa? Berikan alam. Jadi, susah juga. kemudian, fasilitas apa yang ada di sana. Dan, Anda itu, kalau membuat program tour, itu harus smooth dan tidak menggunakan banyak pertanyaan tamu. Karena, kalau tamu banyak bertanya, berarti, rekan-rekan membuat program tour tersebut, itu masih, boleh dibilang, tidak smooth, tidak rapih. Kalau Anda buat program tour berarti, itu melambangkan apa? Keprofesionalan Anda. Yang pariwisata. Bisa dia mengerti ya? Bisa Pak. Oke. Oke, berikutnya. Ada lagi, ini ada beberapa. Ada yang tahu nggak? Pak. Lewat, apa? Lewat sosial media. Bagaimana cara kita mempromosikan program wisata kita? Menyebarkan brosur, Pak. Menyebarkan brosur. Kemudian, apa lagi? Kemana menyebarkan brosurnya? Menyebarkan brosur. Apakah restoran? Apakah mall-mall? Tidak, kan? Bisa. Bisa juga? Tidak, Pak. Soalnya kan pengunjungnya bisa saja jadi, pengen liguran gitu, Pak. Oke, bagus. Bagus. Tapi apakah itu efektif? Tidak. Tidak, tidak lebih, Pak. Tidak. Itu agak buang-buang waktu juga. Tidak bisa dengar travel exhibition? Pernah. Pernah? Pernah ada di Jawa Barat? Tidak pernah dengar apa yang ada di Jawa Barat? Oke. Pertama, pernah dengar JTX? Jawa Barat Travel Exchange. Nah, itu pihak pengelola akan mengundang travel agent dari luar negeri, hotel-hotel dari setempat, dari Indonesia. Mereka akan membuka booth sebagai seller. Nah, disitulah ajang yang sangat bagus untuk bertemu dengan calon buyers. 30 buyers ya. Di sini, buyers itu calon pelanggan ya. Nah, disitulah ya. Kita ada waktu atau kesempatan untuk bisa membuat kontak dengan calon buyer tersebut. Itu Jawa Barat Travel Exchange itu, itu skupnya di dalam provinsi atau domestik. Bagaimana dengan luar negeri? Ada. Mungkin pernah dengar. Mata Fair. Itu di Malaysia. Karena apa? Bandung ini dikenal dengan surganya shopping orang Malaysia. Betul nggak? Iya, betul. Termasuk pasar baru. Betul, Pak. Meskipun saya sekarang ada di Malaysia nih ya. Nah, gitu. Kemudian ada lagi satu travel exchange atau turis bursa, turis internasional yang sangat terkenal itu di Jerman namanya ITB Berlin. Bukan Institut Teknologi Bandung, tapi International Tourism. Mau nggak ke sana? Mau nggak, Pak. Mau. Kesehatan pasti nggak tahu, Pak. Mau banget, kan? Udah gratis dibayarin ke Jerman lagi. Tapi tugasnya, salah satu skill yang harus kita mencari ya, untuk ikut serta dalam ITB, International Tourist Bursa, itu pertama kita harus tahu detail dan menguasai program yang kita tawarkan tersebut. Nah, siapa buyers-nya? Jelas. Karena di Jerman, itu internasional, pasti orang-orang bule. Bisa tawarkan mancanegara. Atau operator dari travel agent luar. Jadi, apakah kita bisa berbahasa Indonesia? Tidak. Jelas. Kita harus bisa berbahasa Inggris. Dan dalam bahasa Inggris tersebut, kita harus bisa menerangkan program tersebut secara detail. Dan siap ditanya apapun. Dari A sampai Z. Itu. Nah, lebih bagus lagi, karena itu di Jerman. Kalau rekan-rekan bisa berbahasa Jerman, itu top. Sangat bagus. Karena kadang-kadang orang Jerman, mereka ada, terutama golongan orang tuanya, mereka cukup fanatik dengan bahasanya. Bukan berarti mereka tidak mengerti bahasa Inggris, tapi mereka akan lebih respect, lebih menghargai, kalau orang tersebut bisa berbahasa Jerman. Nah, itu ITP. Itu skupnya internasional. Dan salah satu dari pelaku bisnis wisata kita dari Bandung pun sering datang ke sana. Salah satu ketua HPI sebelum ini, namanya Pak Herman Rukmanadi. Itu pemilik Barat Tour & Travel. Nah, beliau sering marketing ke sana. Tapi mungkin tahun ini saja beliau tidak. Karena dia karenakan apa? Kondisi COVID tersebut. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada misalnya travel exchange, buka boot datang ke sana. Nah, itu salah satu ajang untuk bisa mendatakan wisatawan manfaat. Oke, gitu. Kemudian, yang terakhir nih. Yang terakhir. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya pertama. Yang pertama tadi apa? Special interest. Special interest. Halo, yang pertama tadi apa? Special interest. dasar, yang kedua? Sugar answer. Leutezer popad riset. Oke, yang ketiga? Nah, tetap pimpin... Paketur apa? Amda, dis già turun. Oke, yang keempat? event event pariwisat Oke yang kelima yang kelima yang kelima ini boleh dibilang salah satu yang cukup penting kalau saya bilang apa memelihara kualitas DM siapa SDM yang dalam periwisong sebut kenapa aja turkai Oke kemudian tur leader tur leader apa kalau turidur nggak datang dari negara mereka sendiri wisatawan kan kalau bisa tahu ah operator apalagi apa apa stakeholder yang terkait dengan perusahaan daripada turkai travel biro apalagi kita nyanyi kita nyanyi kalau wisatawan ngidap dimana akomodasi SDM nya apa hotel reception segala rupa wisatawan makan dimana nah jadi jadi kotak restoran dan penggiat pariwisata travel agent baik travel apa jadi kita harus maintain kita harus maintain dengan upgrading skill atau memelihara latihan untuk mereka ya tidak hanya untuk guide saja tapi untuk pelayan restoran chef atau ini apa apa tuh namanya tukang masak tuh koki ya kemudian travel agent reception semua itu harus ada upgrading skill karena apa kalau tamu puas dengan pelayanan kita di Indonesia apakah mereka tidak akan berbicara kepada temannya dia akan bilang saya puas datang di Indonesia they are so professional mereka service kita dengan baik dan itu tidak perlu dana untuk advertisement untuk promosi tapi mereka membicarakan bahwa Indonesia the best dan mereka akan mempromosikan Indonesia dari mulut ke mulut betul itu sebetulnya satu cara promosi yang the best the best promote Indonesia karena apa ada testimoni dari mereka sendiri kalau misalnya kita nulis promosi di apa di di hitam di atas putih jala mungkin mereka belum begitu percaya tapi oke gini sekarang rekan-rekan nih mau pergi ke Vietbam tapi berdasarkan rekomendasi dari teman ada dari teman ada dari majalah maka yang lebih anda percayai rekomendasi dari teman atau dari majalah dari teman iya apalagi teman yang anda sangat kenal itu maksud saya nah jadi dengan memberikan bukti ya dan juga layanan yang baik kepada apa kepada tamu itu sudah suatu promosi karena apa kita bekerja tidak hanya untuk saat ini tapi untuk long term atau jangka panjang gitu ya oke nah itu yang ada dua kan ya untuk host ada dua bahasanya ya satu tadi apa cara membuat mengundang tabung terutama wisatawan macan negara untuk datang ke Indonesia kan ya yang kedua itu remaja itu apa peran kita sendiri pak untuk meningkatkan salibisat dari daerah sendiri mhm kenapa para remaja kenapa yang dibidik para remaja karena para remaja penerus bangsa pak jadi kan itu dilatih untuk buku 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 silat bisa influencer banyak orang oke betul sekali range range remaja antara 16 sampai 30 tahun itu suatu rentan apa usia dimana mereka sangat agresif agresif dan juga produktif oleh karena itu peran remaja untuk memasarkan ya untuk berperan dalam memasarkan daerah sendiri memang sangat tinggi kenapa mungkin ada dua macam yang dikenal dengan apa tuh destinasi digital pernah dengar mengenai destinasi digital apa itu destinasi digital biasanya remaja ini kegiatan traveling atau wisata sudah merupakan kebutuhan yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat penting kenapa karena mereka perlu untuk mengembangkan ini itu nah kemudian satu lagi biasanya kalau untuk anak muda selain berwisata ke tempat itu mereka datang ke sana untuk apa untuk ide-ide kemudian untuk belajar dan kedua untuk apa lagi coba mempromosikan tempat tersebut dengan dengan mengunggahnya ke jadi tempat itu dikenal dengan nama instagramable kan instagramable nah itu jadi kalau kalangan muda ya sudah animo wisatanya sangat tinggi beruntunglah tempat tersebut apalagi kalau banyak kunjungannya dari orang-orang muda tersebut makanya dibidik di sini apa para remaja itu sudah ini sudah mulai diguguskan oleh Menteri Pariwisata kita sebelum ini Pak Arief Yahya nah mereka membidik apa namanya wisata digital tersebut ya tempat wisata digital desinasi digital untuk menjadi daya tarik untuk anak muda tersebut karena diharapkan katanya peningkatan ya tempat wisata oleh anak muda atau para remaja ini memang tiap tahun selalu naik 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 dan naik dan kemudian ada satu lagi pernah dengar nggak satu tempat bagus tapi aksesnya susah banyak kan di kita kan terutama di Bandung bagus ya tempat bagus tapi aksesnya susah jadi maksud saya begini kalau untuk datang ke tempat tersebut memang bagus harus pertama kita bisa mengakses ya tapi untuk balik lagi itu susah sementara tamu datang ke sana mereka pengen menginap nah ide apa yang harus ada itu membuat nomadik tour nomadik tau nomadik artinya? kurang tahu nomadik itu artinya apa berpindah-pindah tempat jadi jadi itu satu sejek wisata yang temporary misalnya apa lamping pernah ya kalau dilihat dari konstruksi bangunannya apakah gelamping permanen? tidak 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 kan? jadi itu bisa dipindah bisa dipindah nah kenapa di di bank seperti itu di sana karena untuk mengatasi kesulitan akses ke tempat tersebut makanya dibangunlah hotel di sana hotel yang temporary karena kalau kita harus karena sementara kalau tamu mau menikmati kebun teh dengan danau nya tersebut harus nginap di Bandung atau di Soreang atau di Ciwidei apakah itu memakan waktu? ya jelas pertama jauh kedua memakan waktu jadi mereka membuat apa akomodasi tersebut yang bersama di daerah tersebut nah itu yang dimakan nomadik turisme nah ini yang memang pasarnya bagus perannya tuh sangat diandalkan dari remaja atau anak muda tuh nah seperti yang pernah di ini jadi begini kalau anak muda memang dia punya tinggi namanya termasuk tempat susah pun mereka akan explore akan di apa di begitu ya dan oleh anak muda tersebut itu bisa menjadi suatu promosi terutama kalau sudah di upload ke media sosial seperti pernah dengar mungkin ada yang namanya Sukam salah satu band dari Jogja dia membuat video mengenai Raja Ampat sementara Raja Ampat sangat susah untuk di ini ya ya susah-susah untuk diakses tapi mereka membuat video tersebut bertujuan untuk mempromosikan tempat tersebut untuk mempromosikan tempat tersebut melalui ya nah jadi minimal kalau kita nih melihat tempat tersebut meskipun lewat video ya meskipun lewat media sosial ternyata sadar bahwa Indonesia ini sangat indah apakah kita cita rekan-rekan ke luar negeri akan terganggu tidak misalnya nih traveling saya mau ke luar negeri saya mau ke Paris saya mau ke Itali saya mau ke Amerika tapi ngelihat keindahan Indonesia ini sangat bagus malah tujuan saya nih sebelum saya lebih jauh ke luar negeri saya pengen mengunjungi Indonesia seluruh tempat di Indonesia baru ke luar negeri karena berapa lama coba dikira-kira nih menurut anda-anda berapa lama dibutuhkan waktu untuk bisa mengunjungi seluruh Indonesia seumur hidup seumur hidup berarti berulang-ulang dong iya pak kan soalnya indah banget Indonesia kan pak kayak datang lagi datang lagi datang betul anggaplah jangan sumber hidup itu makhluk hiperbolik ya anggap aja mungkin dua atau tiga tahun baru cukup untuk bisa mengunjungi Indonesia minimal kalau kita tahu tempat itu saya dengan negara sendiri jadi apa yang anda lakukan pertama melestarikan nah sekarang kalau anda sayang dengan tempat itu apakah anda akan bisa buang sampah sembarangan enggak pak kita bakal menjaganya pak nah itu yang dimaksudkan kenapa para remaja ya dianggap atau dituntut atau diharapkan perannya sangat tinggi untuk mempromosikan daerahnya masing-masing karena dengan anak muda hanya bisa mempromosikan tempat tersebut dengan cara yang baik dan berbagai macam bisa ditempuh apa cuma satu tidak ya instagram apalagi facebook apalagi youtube mungkin ya twitter twitter macam-macam jadi segala macam cara untuk apa untuk untuk upload ke media itu bisa ditempuh oleh anak muda karena anak muda ini apa dia cara dia pikirnya tidak mudah bosan diulik istilahnya bahasa sundanya kira-kira apa yang bagus gitu nah itu jadi peran anak muda untuk mempromosikan tempat-tempatnya ini memang sangat diharapkan karena anak muda dia punya ide dia punya improvisasinya sangat tentang usia 16 sampai 30 tahun itulah yang penting satu lagi kalau anak muda ini sekarang suka traveling kenapa betul nggak pertama suka traveling ya seru pertama seru kedua mereka belum punya beban belum punya keluarga betul sekali betul pak apalagi nanti rekan-rekan udah kerja nah ini keterima uang nih belum memikirkan untuk suami atau istri untuk nah kira-kira how to spend money positively itu bisa traveling sekarang anda unggah di youtube ya anda unggah di youtube ya pengikutnya jutaan dapat duitnya dapat nah itu jadi feedbacknya itu bisa kembali nah itu yang saya harapkan kalau berdasarkan tema sekarang ini saya harapkan adik-adik nih atau rekan-rekan sebagai generasi muda bisa berperan lebih tinggi untuk dunia pariwisata kita nah sekarang gini mengenai new era ini apa yang berbeda kan antara new era dengan sebelumnya sebelum ada covid pandemi covid-19 ini kita datang kemana-mana tidak memperhatikan SOP kesehatan kan tidak memperhatikan kesehatan kan ya tapi sekarang gitu kan SOP kesehatan seperti cuci tangan mungkin terutama yang laki-laki yang laki-laki ini saya merasakan juga kadang-kadang kalau udah lapar udah ngeliat makanan gak pernah cuci tangan langsung aja dimakan pegang makanan tersebut itu yang saya rasakan faham untuk laki-laki terutama yang saya cuci tangan tunggu aja ambil makanan terus mau ke mulu Sinyalnya ya mau ditunggu ya untuk semuanya mungkin Pak Erick nanti akan segera join kembali karena ada masalah teknis nah ya mulai lagi ya ya timbul tenggelam gitu oke terakhir saya bilang tadi ya jadi sebelum covid ini kita tidak peduli dengan kesehatan kadang-kadang mau makanan tersebut ini sangat memperkenalkan tidak kadang-kadang kita mau pegangan tangan pun kita mau pegangan tangan pun kita mau pegangan tangan ya kita mau memegang makanan cuci tangan kita mau pegangan tangan cuci tangan juga nah itu saja bedanya dan yakinlah bahwa covid-19 ini akan berakhir dan anda sebagai generasi moda itu harus siap-siap untuk menjadi generasi penerus untuk bisa berperan dalam dunia perwisata ya karena apa apakah pariwisata bagus untuk untuk sama negara bagus bagus keuntungannya besar nggak enggak kenapa keuntungannya besar karena banyak kewisatawan yang datang kan jadi itu masuk ke defisan masyarakat bukan gampang untuk dijawab karena tempatnya udah ada hanya tinggal mengelola saja betul nggak gunung kita udah banyak pantai kita udah ada tempat-tempat eksporti kita udah banyak tinggal mengelolanya saja memoles nah kemudian menggarapi nah ya hal-hal yang perlu dilakukan lima hal tadi saya ulangi lagi apa tadi apa tadi lima hal tadi coba tolong bilang bersuara semuanya special interest special interest ibrosur memberikan favorit yang terima kasih datang hadir event turisme dan memelihara kualitas oke cara mengenai special interest tersebut kalau di kota Bandung ada yang bisa dilakukan nggak special interest apa yang bisa dilakukan ada apa kira-kira mengunjungi historical building oke akan diterangkan mengenai gedung-gedung oke sejarahnya berarti apa itu kolonial alam kolonial boleh dibilangkan tapi menurut saya ada satu hal lagi yang bisa digali dari gedung-gedung kolonial untuk special interest apa itu sergi arsitekturalnya iya iya karena kalau kalau kita terangkan jangan terangkan disini waktu akan habis soalnya gitu ya karena kalau dilihat dari bentuk-bentuk bangunan dari tahun ke tahun ada periodiknya gitu loh sebelum tahun 1900 datang waktu 1900 itu akan mempunyai ciri khasnya nah itu bisa diterangkan secara arsitektur karena dulu Bandung merupakan pilot project untuk arsitek Belanda pernah turu Bandung kan pernah 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 dengar arsitek Belanda terkenal siapa membangun Bandung skumaker betul nah skumaker ini salah satu bapak arsitek yang ada di yang merupakan guru besar ITB dan juga merupakan dosennya presiden pertama kita nah itu nah jadi skumaker tersebut malah menjadikan Bandung sebagai pilot project untuk arsitektur jadi berapa indahnya Bandung beruntunglah kita tinggal di Bandung yang bisa mengeksplore Bandung di berbagai macam segi untuk terutama spesial interest tersebut jadi pertama kolonial itu bisa di historicalnya kemudian yang kedua sebagai apa dari arsitekturalnya bisa dibahas juga gitu loh nah itu jadi silahkan adek-adek atau rekan-rekan sebagai generasi muda bisa menggali kira-kira spesial interest apa yang bisa dilakukan di tempat ada bisa nggak kira-kira ya tidak hanya di kota Bandung pasti bisa harus bisa harus bisa Bandung sekarang income-nya pernah dengar nggak tangkuban perahu income-nya yang mengalahkan objek wisata di bali baru dengar ya baru dengar ya baru dengar ya tapi sebelum covid ya sebelum covid ya nah inka objek wisata yang ada di bali apa yang membuat itu karena objek wisata di Bandung Wisman tapi juga domestik kah kalau sekarang gini Anda membuat tamu orang lokal atau domestik apakah tamu domestik tidak perlu penerangan mengenai historikal tempat tersebut mereka suka suatu saat Anda mengemas suatu saat Anda mengemas dengan baik mereka akan dengar dari A sampai Z dan juga mereka malah akan bertanya itu menunjukkan kalau mereka bertanya mereka tertarik dengan penerangan Anda nah itu kalau saya bilang 5 hal tersebut itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya spesial interest ya kemudian apalagi e-brosur kemudian travel exchange kemudian tour musiman meng-keep up the quality of the human resources SDM-nya atau SDM-nya nah itu nah jadi kira-kira itu 5 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya yang mungkin bisa bisa digali oleh semua rekan-rekan bisa mendatangkan tamu baik wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik ya kalau yang kedua tadi mengenai peran ya karena remaja lebih media sosial dan sering meng-upload di media sosial Instagram Facebook Twitter dan lain-lain itu suatu ajang bagus untuk para remaja nah kira-kira begitu ya baik untuk host saya rasa materinya kan ada dua ya tadi ya para remaja dengan bagaimana cara membuat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia oke nah saya rasa itu udah cukup kira-kira mangga silahkan saya lagi ke host meskipun jam 11 lebih 10 sampai 11 ya ya terima kasih Bapak Eri terima kasih Bapak Eri atas materinya tapi kayaknya nggak akan afdol kalau nggak ada sesi tanya-jawab betul banget nah jadi kita akan buka sesi tanya-jawab untuk 3 sampai 4 orang 3 sampai 4 orang ya yang ingin bertanya silahkan untuk di on-cam aja mikrofonnya juga di on dan akan nanti di jawab oleh kaya-kaya harus dipelopori dulu bertanya baru deh semua ikut Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ya saya mau bertanya hmm sebelumnya perkenalkan diri dulu nama saya Aulia Salway dari kelas 12 UPW jadi kan tadi kita tuh untuk mempromosikan pariwisata itu sendiri kita salah satunya kita harus mengikuti travel agency gitu ikut acara nah berarti kita harus apa harus kerja di satu travel dulu ya Pak ya tidak selalu ya saya boleh langsung jawab ya boleh oke tidak selalu Anda harus kerja di travel agent memang kebanyakan orang yang dikirim ke event travel exchange itu kerja di travel agent baik sebagai tour operator atau yang lain-lain ya nah tapi kalau Anda berniat buka sendiri bagaimana? nah kalau Anda bercita-cita mau punya travel agent sendiri kenapa tidak? itu sah-sah saja misalnya gini Anda pertama kali terjun di dunia Anda pengen tahu bagaimana how to lobbying ya dan pengen tahu juga bagaimana orang menjual paket-paket bagaimana dealingnya Anda bisa Anda bisa silahkan datang tidak dilarang tapi dengan kalau Anda mau buka travel agent sendiri dengan catatan you have to spend your own money iya pak itu ya jadi harus mengeluarkan uang sendiri travel agent kan Anda dibayar Anda dibayar Anda dikirim gitu loh nah itu nah bedanya itu saja antara Anda bekerja di travel agent atau Anda misalnya mau buka travel agent sendiri atau kalau melihat lagi Anda bisa sebagai anggap saya sebagai calon buyers karena hanya untuk melihat-lihat bagaimana keadaan di sana bisa kenapa enggak gitu loh ada aja ini apa daftar sebagai buyers bukan seller gitu oke bisa dipahami bisa pak terima kasih ya pak yang mana orangnya kok nggak kelihatan ya oh ditutup ya aku lagi di sekolah juga oh gitu iya pak oke maka sok yang lain silahkan ayo yang lain kelas 10 nya kelas 11 nya boleh untuk peserta umumnya juga boleh dua atau tiga orang lagi mungkin lagi berpikir apa yang mau ditanyakan yang mau bertanya langsung aja nyalain on kameranya dan microfonnya mikrofonnya mikrofonnya siapa aku dari kelas 12 upw oke aku mau nanya kalau ciri-ciri paket wisata yang diminati banyak orang itu apa aja ciri-cirinya 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 ya mungkin melihat dari hasil kunjungan tersebut kalau melihat dari paket wisata tersebut kita tidak bisa melihat apakah itu apa namanya high demand atau orang yang disukai banyak yang disukai atau tidak kita hanya bisa melihat paket wisata yang high demand banyak disukai itu nanti dari laku tidaknya paket tersebut nah gitu mungkin maaf darah ya bisa di spesifik lagi lebih spesifik apa pertanyaannya kalau misalnya mau hal-hal apa yang bisa bikin paket itu tuh diminati sama banyak orang oke hal yang aneh spesial interest saya bilang yang lain dari apa satu wisata yang belum ada mungkin udah ada bisa tapi tinggal dipoles sesuatu yang lebih misalnya begini selama ini kita hanya tahu tangkuban perahu hanya datang siang hari ngelihat kawah ngelihat gunung dan pemandangan pohon teh kira-kira apa yang bisa ditambahkan untuk ditangkuban perahu misalnya nih misalnya ayo ada yang tahu gak tur ke tangkuban perahu bisa ditambah dengan apa kurang tahu kurang tahu oke pertama bisa dicampur dengan hiking atau tea walk hiking lewat ini untuk lewat hotel lewat hutan-hutan dan keluar lewat apa kebunan teh itu bisa yang kedua yang kedua bisa mengelilingi apa kawah gunung takuban perahu tersebut sampai kita melihat beberapa tempat yang boleh dibilang sakra yang dengan tahayulnya katanya ada gua untuk bersemedi di belakang kawah UAS pernah denger gak itu belum pernah belum pernah nah itu jadi maksud bisa menambahkan bisa memoles paket yang udah ada kemudian dibuatlah sesuatu yang aneh nah itu bisa bisa menjadi sesuatu yang boleh dibilang tidak biasa tapi insya Allah itu bisa menjadi laku karena ini special interest dan satu lagi takuban perahu juga bisa melihat sunrise saya pernah kesana itu jam 4 subuh udah pergi memang dinginnya minta ampun gitu ya tapi ya kesananya sekarang kalau dulu bisa-bisa pakai mobil sekarang harus jalan kaki ke atas karena pagarnya pintu gerbennya ditutup banyak sebetulnya jadi saya sebagai pelaku pariwisata juga mengharapkan adek-adek nih rekan-rekan gali terus ide apa yang bisa ya membuat salah satu paket wisata itu lebih ekstra ordinary maksud saya darah iya oke makasih terima kasih untuk darah ada lagi yang mau ditanyain ayo masih ada buat pertanyaannya pak mau menanya boleh boleh dari 10 busana 2 izin bertanya pak kan tadi bapak bilangnya yang nomor 2 itu membuat ibrosur lebih baik kan menggunakan dua bahasa apa sih bahasa indonesia kalau misalnya ibrosurnya dikirim kayak mau ke jepang misalnya itu tetap membuat ibrosur dengan bahasa jepang juga pertanyaan yang sangat bagus sangat bagus oke begini mana orangnya kelihatan ya gak ada oke begini nah khusus untuk ibrosur ketujuan yang non bahasa inggris alangkah lebih bagusnya kalau membuat bahasa bahasa negara tersebut karena yang kita tahu bahwa jepang itu inggrisnya sangat parah ya kan pelafalannya pun sangat parah gak bisa bilang l gak bisa bilang l tapi hanya bisa bilang r dibilang lollipop jadi rorypop ya apalagi misalnya dibilang floor jadi floor khusus untuk misalnya mempromosikan ke negara yang non bahasa inggris dan sangat parah bahasa inggrisnya terpaksa mau tidak mau anda harus buat dalam bahasa mereka hal ini bahasa jepang jadi betul dan satu lagi misalnya kemana negara yang parah bahasa inggrisnya cina korea itu mau tidak mau harus buat dalam bahasa mereka sendiri perancis inggrisnya parah kita pun harus bikin bahasa perancis juga betul sekali jadi pertanyaan sangat bagus kalau misalnya kita harus bisa market ibrot ke negara yang non bahasa inggris lebih baik dalam bahasa mereka sendiri bagaimana kita bisa buat gak susah untuk translate banyak sekarang jasa untuk translator online juga kalau kita tidak bisa berbahasa negara tersebut karena saya pun mohon maaf jepang wakari masing saya tidak tahu apa-apa gitu oke bisa diperkati terima kasih Pak iya sama-sama yuk yuk mangga ke host kembalikan ke host karena waktu banyak ya Pak ya silahkan lagi perpanjang lagi siapa yang mau bertanya boleh langsung nyalain kameranya dan nyalakan mikrofonnya silahkan kita bisa berdiskusi juga terima kasih Ada yang mau bertanya-tanya? Boleh, yuk. Tapi Pak, kayaknya saya juga punya pertanyaan deh, Pak. Boleh nggak, Pak? Bangga, bangga. Tidak dilarang. Tren pariwisata di era new normal dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, tren pariwisata juga berubah ya, Pak? Sangat berubah. Nah, kira-kira apa yang lagi naik banget nih trennya, Pak? Untuk sekarang ini, untuk new normal ya, selain kita berwisata sendiri untuk datang ke tempat itu, sekarang ini lagi banyak demam mengenai virtual tour. Kena dengar? Iya, ya. Kena dengar. Tapi, apakah didapatkan kepuasan dalam virtual tour tersebut? Kayaknya kurang ya kalau virtual itu. Tidak, sangat kurang. Dan itu sangat mengandalkan narasi dari para guide tersebut. Jadi gajah harus double. Karena biasanya kalau face to face, kita bawa tamu langsung, guide itu bisa memetakkan gerakan tubuhnya, ya. Itu untuk menerangkan sesuatu dengan supaya enak kelihatannya. Tapi kebayang nggak? Kalau virtual tour, kita tidak bisa menggerak-gerakan tubuh untuk menerangkan sesuatu. Jadi terasalnya bikaku. Iya, Pak. Jadi ini semua tergantung daripada kemahiran para guide untuk bernarasi atau berinterpretasi secara online. Bisa apa? Itu. Nah, dan di Bandung juga ada sekarang. Pernah dengar mungkin kalau di Facebook, pernah dengar ada salah satu anggota HPI, ya. Eh, tiga orang anggota HPI. Dia memelopori virtual tour. Namanya itu Bandung Good Guide. Bisa dilihat juga itu Bandung Good Guide, ya. Nah, itu tiga orang yang bernama Fitri Egar dengan Rifki. Nah, mereka terus menjalankan virtual tour tersebut. Ya, tapi dengan dua bahasa, kadang-kadang gimana permintaan meski tamu domestik, tapi tamu domestik tersebut dia meminta untuk berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa kita menggali narasi supaya lebih enak interpretasinya, cara penjelasannya. Tapi dalam bahasa Inggris juga, mereka meminta untuk bernarasi secara online. Cukup susah itu. Dan sekarang lagi tren juga, tidak hanya di Bandung, Pulau Komodo, di mana lagi? Di Sulawesi mereka lagi nyoba untuk virtual tour. Coba, itu murah kok. Cuman berapa yang? 50 ribu? Apalagi Bandung Good Guide itu seikhlasnya, katanya, pembayarannya. Nah, silakan mungkin mau dilihat, mau dicoba bagaimana itu virtual tour. Nanti bisa ini, bisa diperbandingkan. Virtual tour enak nggak ya? Tapi lumayan juga katanya. Uangnya kencang juga, katanya gitu. Kata mereka ya. Karena mereka hanya kerja 1-2 jam, di rumah pula, nggak usah keluar, mendapatkan uang. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Kalau tour kayak biasa, bukan online, bukan virtual tour kan, kita harus datang ke hotel tamu, kita kerja, bawa tamu, jalan-jalan gitu ya. Durasinya 1 hari. Tapi kalau virtual tour kan, hanya di rumah, buka online, kemudian, kerja 1-2 jam, udah dapat bayaran. Memang, tersebut, dia punya cara tidak menarif harga, hal itu kebanyakan malah harganya itu di luar ekspektasi yang mereka dapat dibanding dengan mereka yang menarif harga. Nah, itu aja. Jadi yang lagi sekarang trend, itu virtual tour. Sampai kapan virtual tour akan bertahan? Belum tahu. Saya rasa kalau misalnya pandemik ini sudah, itu akan segera ditinggalkan. Mungkin kalau orang bule, orang wisatawan macian negara, atau daerah yang mau datang ke Bandung atau Pulau Jawa, mereka akan menganggap virtual tour sebagai apa ya, boleh dibilang, pengenalan tempatnya sebelum mereka datang ke tempat itu. Daripada baca buku, lebih baik mereka membayar virtual tour. Karena bisa melihat tempat tersebut secara live, secara langsung. Lebih baik dibantu terlihat dari buku. Iya. Satu kelebihan juga ya, Pak. Kelebihan juga. Terima kasih, Pak Ari. Silahkan pada lagi. Ada yang lagi ingin bertanya? Aku mau bertanya. Boleh? Assalamualaikum, Pak. Selamat. Nama saya Syahda dari 12 KPU. Ini yang bertanya. Ini ada hubungannya sama sumber daya manusia di bidang pariwisata. Kalau misalnya kita lagi nge-guide, terus otomatis kita kan memberikan informasi. Nah, misalnya ada yang bertanya. Terus kita belum bisa jawabnya karena kita belum tahu tentang hal itu, Kak. Itu tuh gimana cara jawabnya yang baik. Oke. Terus juga pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan. Kayak gini. Fungsi salah satu definisi guide atau parahwisata yaitu suatu kegiatan untuk mempersiapkan perjalanan dari A sampai Z dari awal sampai akhir agar supaya wisatawan itu puas dan membantu segala sesuatunya. Termasuk juga untuk menerangkan segala sesuatu. Jadi boleh dibilang guide itu ensiklopedia atau ensiklopedia berjalan. Ya. Nah, memang kita tidak tahu semua. Tapi apakah yang harus kita jawab kalau kita kebetulan tidak tahu satu hal tersebut? Jangan dibilang saya tidak tahu. Kalau bilang saya tidak tahu si tamunya akan menentuh. Lah, katanya tapi tidak tahu. Ya, jadi bagusnya jawabannya oh maaf saya belum pasti mengenai kalau itu akan kita lepastinya beberapa jam kemudian atau besok hari misalnya. Nah, saya akan jawab dengan pastinya mengenai pertanyaan Anda. Jadi jangan jawab saya tidak tahu. Tapi saya kurang pasti mengenai hal itu. Saya akan cari kepastiannya dan saya akan sampaikan kepada Anda. Saya akan jawab esok hari atau nanti sore misalnya. Kan tidak mungkin kalau turut sehari itu kita terus bersamaan dengan tamu. Ada suatu saat misalnya kita dalam 5 atau 10 menit akan berpisah dengan tamu. Nah, gunakan waktu tersebut untuk menceritakan kepastian. dengan tanya Google atau tanya siapa gitu loh. Bisa dipahami ya Siada? Iya. Nah, itu. Kayaknya ini pertanyaan dari Siada ini jadi penutup pertanyaan dari semuanya. Penutup sesi jawab. Nah, sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu itu kayaknya door prize. Door prize untuk pemenang 4 orang pemenang. Nah, Bapak Riep. Jadi gini, kita bikin door prize untuk 4 orang yang akan menjawab pertanyaan tersulit dari Pak Erick. Wow. 4 pertanyaan ya? Iya. 4 pertanyaan. Jadi sistemnya Pak Erick akan memberikan pertanyaannya 1 persen dan akan langsung dijawab 5 persen. Oke, baik. Oke, baik. Satu pertanyaan ya. Pertanyaan dulu yang pertama. Jadi satu pertanyaan terus jawab dulu gitu ya. Jangan nunggu 4 baru dijawab ya. Iya, Pak. Kenapa Indonesia dibagi 3 waktunya? Tidak tentu sih. Ayo. Kenapa waktu deh? Ada waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Oke. Kasih waktu 4 menit. Oh, seberapa? Untuk harusnya langsung ya. Kalau bisa sih langsung. Kalau bisa langsung. Paling cepat. Apa Indonesia dibagi 3 waktunya? Iya, kenapa Indonesia dibagi 3 menjadi, waktunya menjadi 3 ada Indonesia bagian barat. Tiba. Boleh? Boleh langsung dijawab aja. Boleh langsung dijawab. Biar dapat door price-nya nih. Door price-nya juga lumayan nih. untuk 4 orang kemana? Kelas 10, kelas 12, kelas 12. Untuk yang umum juga boleh dijawab aja. Door price-nya ini langsung-langsung dapat nanti. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan kadang-kadang. Kadang-kadang tabung nanya soalnya. Ayo boleh? Kita kasih waktu tanya. 30 detik lagi deh. Ayo. Boleh saya menjawab. Boleh, boleh, boleh. Boleh saya menjawab. Oke, saya izinkan saya berperkenalkan diri terlebih buruk. Nama saya Zulfami Rakan dari 11 ppw. Saya menjawab. Ya, silahkan. Mohon maaf untuk Zulfami. Suaranya boleh diperjelas. Oh, baik-baik. Oke. Iya. Karena Indonesia memiliki bujur setanjang 46 derajat. Oh, ya. Ayo, ayo. 46 derajat terus diapakan lagi. Karena di setiap zona itu kan satu jam itu 15 derajat. di setiap dunia. Nah, jadi karena Indonesia memiliki 46 derajat, berarti artinya ada tiga waktu. Betul. Tepat sekali jawabannya. Siapa Julfami tadi ya jawabnya? Iya. Oke, betul Julfami. Jawabannya betul. Wah, selamat. Benar, benar. Dari sebelas UPW ya. Langsung hubungin aja kontak kontak dari Panitia Nuriyanti ya. Bolehkah lanjut ke pertanyaan kedua? Untuk pertanyaan kedua. Oke. Kemudian begini. Pertanyaan kedua ini. Dulu Indonesia dikenal dengan dua kepulauan besar. Dua grup kepulauan. Kepulauan apa saja itu? Boleh yang jawab? Silahkan untuk dijawab. Dua grup kepulauan ya. Saya kasih clue kepulauan itu di barat dengan... Ayo. Aifa izin menjawab, Pak. Siapa yang menjawab, silahkan. Aifa kelas 10, besana 2. Oke. Aifa kelas 10, besana 2. Ya. Kok ada lagunya? Maaf, maaf, Pak. Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Bukan. Terang tepat ya jawabannya ya, Pak? Terang tepat ya. Saya denang. Dua grup kepulauan antara barat dengan timur disebutnya apa di Indonesia? Hayolo. Boleh coba jawab, Kak? Ini. Boleh coba jawab. Saya kan mau coba jawab. Yuk. Syahda, yuk. Syahda, kelas 12 UPW. Oke. Ijin menjawab. Ya, sedangkan. Dijinkan. Sumatra, Kalimantan. Bukan, salah. Kayaknya gerget banget ya. Ayo. Siapa lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau dijawab. Yang mau jawab. Silahkan, silahkan. Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Bukan. Ayo terus lagi. Semuanya berusaha ya. Semuanya berusaha ya. Menurut aku. Oke. Saya kasih clue ya. Ini bukan nama pulau, tapi dua kelompok kepulauan di Indonesia. Kalau itu nama pulau tadi, tiga orang udah jawab itu. Tapi dua kelompok. Itu nama pulau lagi. Ayo lho. Ijin menjawab, boleh? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Ijin memperkenalkan, nama saya Priska dari kelas 11 UPW. Oke, jawabannya kepulauan Melayu sama Nusantara bukan? Bukan. Ada tiga orang juga gugur ya. Tiga orang gambar ya. Boleh, silahkan. Ijin menjawab. Ini siapa? Kok udah, ya? Aisyah, ya? Ada dua orang. Ayo, silahkan. Ada edis, edis Alivia ya? Iya, edis. Tadi ada dua orang soalnya. Boleh, edis, dulu boleh. Kepulauan Sunda Besar sama Kepulauan Sunda Kecil. Empat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat, yeay. Oke, oke. Tapi selanjutnya satu. Oke, oke. Ya. Oke, Sunda Besar dan Sunda Kecil. Oke, sangat tepat. Bagus sekali. Selamat ya. Edis Alivia ini kelas 11 UPWT. Oke. Udah ada dua orang yang menang. Boleh, Pak, lanjut. Boleh, Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Oke, saya lanjutkan. Nah, lebih lanjut. Tidak boleh orang yang sama. Nah, Kepulauan Sunda Besar itu terdiri dari pulauan apa saja? Sunda Kecil terdiri dari Kepulauan apa saja? Saya ingin menjawab. Boleh, Syahda. Boleh, Syahda. Enggak, enggak. Enggak menjawab. Yang lain, yang lain yang belum menjawab. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan. Hayfa lagi. Kepulauan Sunda Besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kepulauan Sunda Kecil, itu Lombok, Sumbawa. Terus apa lagi? Lombok, Sumbawa apa lagi? Flores, Sumbak, Timur, Kepulauan Barat Gaya, Kepulauan Tanimbar. Dari Barat ke Timur. Maluku tidak termasuk? Termasuk. Oke, saya anggap betul ya. Betul, Pak. Betul, 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 betul. Oke, selamat menikmati, Pak. Ini jadi door prize terakhir ya. Ini pertanyaan keempat. Ini harus simak ke pertanyaan yang terakhir ya. Simak ya, teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan satu danau penghasil ikan tawar terbesar di Asia Tenggara. Wow. Oh, ini ada teman kita nih ya, Aulia. Boleh yang menjawab? Jadi danau terbesar tuh, eh, danau penghasil ikan. Ikan. Bukan. Sebenarnya ada yang mau jawab lagi. Yang menjawab situ, Pak Tenggang ya. Yang mudah menang. Mudah. Ya. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Boleh, belum ada yang. Boja, bukan, Pak. Bukan. Jauh banget. Saya akan bertanya mengenai Indonesia. Saya izin jawab. Mengenai Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Boleh, mau lidah tadi mau jawab. Kalau UTMP bukan, Pak. Tidak jawab. Betul. Boleh, selamat tutup, Maulidah. Mau lidah. Oke, Maulidah tapi tunggu. Saya belum membetulkan. Di mana, biar letaknya. Di mana letaknya? Oke, betul. Tepat sekali. Selamat tutup, Maulidah. Jadi, selamat untuk empat orang pemenang. Ya. Jadi, akan dihubungi oleh penelitian penyelenggara. Kalau saya, sudah ada di ujung. Ini sudah di ujung acara. Oke, jangan lupa pajak 50 persen, ya. Untuk Pak Erick, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk materinya. Memberi materi kepada kami. Materi sangat, sangat ini sekali ya. Sangat berharga. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Amin, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Sekarang kita langsung saja untuk kesimpulannya. Jadi, kita simpulkan ya, bahwa hal yang dapat kita lakukan sebagai pemuda-pemudi ini, di zaman yang sekarang ini, dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia itu sangat besar pengaruh. Dan merupakan salah satu, apa ya, yang dapat mengembangkan pariwisata itu, salah satunya itu pasti remaja-remaja sekarang, pemuda-pemudi sekarang. Dan salah satunya kan, seperti di dalam materi itu, kita dapat mempromosikannya. Apalagi Indonesia sedang dalam kondisi terpuruk, tapi kita harus ingat satu kalimat bahwa pariwisata itu tidak akan terlengerti. Jadi, pariwisata itu akan terus hidup, karena orang-orang itu pasti akan terus berhubungan dengan pariwisata. Nah, seperti di dalam materi, kita tuh ada beberapa cara untuk mempromosikan Indonesia, seperti memperlihatkan special interest-nya, membuat e-brosur. Iya, membuat e-brosur. Lalu ada memberikan, seperti yang tadi memberikan paket-paket tour yang sudah ada setiap tahunnya, lalu mengikuti event tourism exchange, lalu memelihara kualitas SDM manusia. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir, untuk para sekolah 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 Bandung, untuk pembinaan. Saya izin bicara sebentar, hanya satu kalimat saja. Jangan lupa bahwa pandemik akan segera berakhir, dan orang-orang, para traveler, itu akan menahan dahaga atau kehaus akan traveling-nya, membludak nanti. Insya Allah itu. Amin. Jadi jangan khawatir, buat semuanya ini, kita akan kembali ke aktivitas normal kita. Jangan khawatir, pariwisata akan mati tenang saja. Kita tadi sudah sampai di, memilihat kualitas sumber daya manusia, dan terima kasih untuk semuanya peserta, sudah hadir, sudah gabung ya sama kita, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Lalu, terima kasih untuk pembina acara ORI Pro, lalu untuk ketua, oh iya, untuk terakhir semuanya, jangan lupa open camp, dan kita akan membagikan link presensi, ya presensi untuk sertifikat. Sertifikat. Ya, ya, kita udah, kita sekarang nyalain semua kameranya ya. Kita akan sesi foto dulu. Semuanya harus on ya. Sampai semuanya on. Baru pada muncul sekarang. Masih ada yang belum? ini. Ayo, wah, ini tuh, padahal ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Iya nih. Cuman, sayang aja. slide pertama dulu ya. Satu, dua, ayo, tiga. Lagi ya. satu, dua, tiga. Tiga. udah semua pak? Udah, oke, oke, oke. Udah ya, oke. Alhamdulillah, udah ini pengunjung acara ya pak, ya. terima kasih banyak, terima kasih banyak pak, udah menyebabkan. Sama-sama. Ya. Oke, mudah-mudahan berguna ya, dan sukses untuk, rekan-rekan semua ya. Iya, terima kasih buat semua peserta yang udah menyebabkan waktunya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat selagi ya. Tetap produktif. Tetap produktif. Jangan lupa bentar lagi, akan segera masuk sekolah. Jadi jangan, harus sehat-sehat di rumah. Ya, untuk link, presensinya akan di-share di grup. Ya, di grup masing-masing nanti akan di-share. Dan, ini tuh, acara kita tuh, Oricro Fall 2. Nah, pasti kalian bakal ngebayangin. Semoga akan ada, Oricro yang Fall 3. Didoain ya semuanya, Oricro Fall 3 akan lebih baik lagi. Akan lebih, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Wabilah itu siklal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Sasha. Terima kasih telah menonton!